Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan membagikan sebuah tips Bagaimana sih cara main PUBG Mobile di HP kentang let's do it ya jadi seperti ini ngelag di HP kentang itu wajar ya Kenapa karena memang dari persifikasi timnya itu kita memang enggak apa namanya enggak kuat gitu loh apalagi untuk main smooth gitu loh ya ini di mode training aja ngelagnya kayak gini gitu loh HP juga kalau di low-end atau HP kentang itu juga baru main sebentar sudah panas rasanya nah biasanya kalau kita masuk asap ini berat terlihat banget rasanya kerasa di aku kentang kalian patah-patah sih tuh tapi tenang di channel ini ada resolusinya gimana caranya langsung keluar aja buat mastiin ya buat kalian ini saya pakai Huawei KR5 ini bisa dilihat spesifikasinya ini pakai Qualcomm Snapdragon 615 1,50 ghz ini RAMnya total RAM saya itu enggak genap 2GB sih 1815 dan yang available ini atau yang tersedia itu cuma 814 eh 800an lah range segitulah jadi bisa dibilang ini speknya kentang banget buat game game 2018 pertama push dulu nggak tahu ya di semua HP ada atau enggak tapi biasanya di HP kalian masing-masing itu ada aplikasinya gini untuk mengapa ya membersihkan cicit yang enggak penting atau aplikasi background gitu hapus aja dulu nah yang kedua itu pastiin eh internal storage nah disini kelihatan internal storage saya ada 54% masih kosong ya 46% lah itu lumayan sih minimal sih kalau bisa 70% yang kepake jadi masih ada sisa 30% yang selanjutnya selanjutnya yaitu pakai aplikasi ketiga pihak ketiga ya contohnya kayak GFX Tool kayak PUBG GFX Tool atau PAGT atau sejenis lah nah disini saya akan mencontohkan kalau pakai yang PUBG GFX Tool tapi yang versi perbayar kenapa saya pakai yang versi perbayar karena dibanding sama yang versi gratisnya ini tuh lebih bisa kita otak hati sendiri nggak kayak versi gratisnya yang aplikasi yang menentukannya disini kita buka terus kita buka game varian ke select version beli versinya kalau resolusinya nah resolusinya kalian harus tau ya semakin rendah resolusi itu semakin mudah atau semakin enteng HP kalian buat ngerender game gitu loh jadi saya saranin sih bahwa resolusi yang bawah aja ya terus pilih graphic level kita karena kita ini kaum yang tau diri ya kaum HP kentang itu ya kalau kalian mau ngambil fps yang tinggi otomatis kalian harus mengorbankan grafik yang bagus gitu ya kita ambil smooth lah kalau stylenya kalau style ini ini pemanis kayak yang apa ya kayak gak merupi banyak sih kalau buat bubg nya ini saya suka yang realistik jadi kalian boleh pilih sembarang realistik nah disini bubg ini juga ada fitur shadow namun eh shadow ini justru berat jadi lebih lebih baik kita matikan saja msaa nya ini dimatikan aja juga msaa itu biar grafik dari gamenya ini gak kotak-kotak gitu loh pinggir-pinggirannya gitu kelihatan gak kotak-kotak setelah kita matikan grafik ranting level kita ke low aja oh ya tadi ada yang lupa kelewatan fps nah disini ada keterangannya sudah low no phone heating nah fps ini juga mempengaruhi gameplay dan berat semakin besar fps semakin berat juga kerja mesinnya jadi kita ambil 25 aja lah karena kalau kita main 20 itu bener sih low tapi terkadang juga patah-patah karena hanya 20 frame per second atau 20 frame per detiknya grafik rendering tadi sudah low detail mode gak perlu lah ya karena kentang apa yang mau di itu lihat ya ini select option kalau rendering level itu 64 bit aja lah 64 bit saya juga gak tahu fixnya gimana dan light effect ini juga dimatiin aja pokoknya yang efek-efek itu membuat berat game kalau HP kalian kentang itu lebih baik dimatiin aja hmm disini tuh versi PUBG GFX Plus Tool ini yang berbayar ini kalian juga bisa ada zero light mode plus battery efisien nah ini yang yang aplikasi 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 lain biasanya atau GFX Tool itu hanya menerapkan sistem ini gitu loh sedangkan kalau aplikasi yang berbayar kalian bisa bebas mengubah-ngubah fps grafik dan color rendering pakai apa dan ini ada fitur yang namanya potato graphic seperti judulnya ya potato bikin grafiknya jadi kayak kentang banget dulu kentang rebus ya lembut jadi aktifin aja lah aktifin aja nah Open GL ini kita pilih yang mana nah tergantung OS Android kalian Android kalian versi berapa gitu loh apakah Android kalian versi 2 atau lebih gitu tapi saya saya kasih contoh yang di 2.0 aja ya nah disini tuh ada kayak apa ya GPU optimization jadi optimasi optimalisasi GPU kita apply all aja semuanya disini ada memory boost jadi RAM kalian bisa dikosongin beberapa persen lah buat nambahin nah yang penting ini ada save mode oke selesai tinggal di klik apply run game jam hidup made 주 oke disini bisa kita lihat ya lebih smooth ya kita bisa tahu lebih smooth itu dari mana ini lihat di start ini pasti ada kayak ya ombak-ombak kayak gitu kan nah semakin apa ya semakin smooth terlihat gerakannya berarti menandakan itu mancar gitu sekarang kita buktikan di training aja ya iya wah disini lebih smooth tulisannya juga lebih kalau kalian lihat tulisannya peluru banget ini sebenarnya ini ada tulisannya kayak 300 mk tulisan pelurunya sih ini tuh kita coba naik mobil kita ambil bumi bener-bener aplikasi ketiga ini membuat apa ya enteng sih sekali lagi ini nggak disponsori ya ini nggak disponsori ini aplikasinya saya beli sendiri di Playstore itu ada harganya itu 9500 hanya 9500 dan saya belinya itu pakai pulsa gitu Jadi menurut saya aplikasi inilah membantu banget buat saya bisa main di HP ini ini bukan cheat deh kamu kamu coba aja di training mode pakai boom sebagai pengguna HP kentang saya juga pengen main game yang berat gitu lancar gitu dengan lancar sentosa bahagia dan ya aplikasi ini worth it menurut saya experience nya itu sama kayak HP HP yang mid-end semua gitu loh kayak meskipun Hai meskipun yang membedakan ialah seperti gambar ini yang burung banget gitu loh burung banget tapi kalau kita ngelihat musuh itu tetap render kok justru yang dikurangi itu cuma kayak detail bangunan detail cat kewarnaan jalan ini terus rumput-rumputnya ini itu kita bisa lancar banget kayak gini oke segini aja video tutorial dari saya kalau kalian ada pertanyaan silahkan tulis komentar di bawah dan jangan lupa subscribe ke channel ini kita kita bangun bareng-bareng channel ini dan jangan lupa like jangan lupa pencet bel notifikasi supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari channel ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yuh yuhyuh